assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini gue akan menjelaskan tentang Aiptasia apa itu Aiptasia langsung saja Aiptasia itu adalah hamat atau bisa disebut koral atau anemon glash anemon yang dapat menyengat koral ataupun bisa juga ikan Nah untuk menghilangkan Aiptasia ada berbagai macam cara diantaranya memasukkan ikan butterfly fish copperbent atau yang biasa disebut di Indonesia kepe monyong nah ini menurut pengalaman pribadi gua gua udah mencoba kepe monyong satu dua sekitar tiga ikan hidupnya tidak begitu lama dan dia tidak mencolek Aiptasia sama sekali itu adalah kegagalan yang gua rasa gua harus mencoba ikan lain nah kepe monyong ini sangat efektif sebenarnya kata ada banyak orang untuk memberantas sama Aiptasia tapi paling lama gua pelihara dia satu bulan dan tidak makan apa-apa sengaja gua tidak beri makan yang lain juga supaya dia fokus ke Aiptasia tapi nyatanya Aiptasia tidak dicolek dia pun akhirnya mati akhirnya gua buat mutusin untuk pelihara ikan yang satu itu ini dan berhasil apa itu ikannya simak videonya sampai habis selamat menikmati 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 oke hai hai gue taruh di tempat aklimatisasi nah ikannya ini dia adalah sonang hijau atau apa ya nama latinan nanti gue tulis di deskripsi nah ini sonang hijau ini baru datang ya ini masih di aklimatisasi ya modelnya masih lemas tapi jujur ikan ini tuh gak keliatan makna iptasianya tapi sangat efektif iptasianya di main tank gue atau di tank utama gue tuh habis tidak tersisa dalam waktu kurang lebih 7-8 hari itu benar-benar habis cuman ketika iptasianya habis ikan ini akan kebingungan makan apa akhirnya dia gak makan dan lemas dan kabar buruknya ikan ini akhirnya mati selama kurang lebih 10 hari tanpa makan iptasia jadi iptasia di tank gue tuh udah habis dan dia bingung memakan apa akhirnya dia mati walaupun masih banyak iptasia di sam gue di belakang seperti ini penampakannya tapi gue taruh belakang tidak memungkinkan karena memang tempatnya sempit nanti dia mati bukan karena gak makan tapi karena sedikitnya oksigen atau juga tempat yang sempit ya seperti itu teman-teman jadi ketika kalian memiliki opsi untuk memelihara ikan pemakan iptasia kalian juga harus menyediakan ya iptasia atau minimal memberikan makan udang rebon itu kesalahan yang gue tidak berikan gue tidak berikan udang rebon nah ini beberapa jam setelah dia lemes di tank utama akhirnya dia mati kabar dari gue teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih